Informasi berikut ini bisa jadi referensi untuk Anda karena Brawijaya Healthcare Group melalui unit bisnis rumah sakit Brawijaya Antasari meluncurkan Brawijaya Dermatologi, Esthetic and Plastic Surgery atau DAPS. Nah peluncuran ini menjadi jawaban atas banyaknya permintaan pasien yang ingin melakukan perawatan estetika di Indonesia. Brawijaya Healthcare Group melalui unit bisnis rumah sakit Brawijaya Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan meluncurkan Brawijaya Dermatologi, Esthetic and Plastic Surgery atau DAPS. Bekerja sama dengan jaringan klinik kecantikan estetika NMW Group, hadirnya Brawijaya DAPS ini seakan jadi jawaban atas banyaknya permintaan pasien yang ingin melakukan perawatan estetika di Indonesia. Jadi karena adanya permintaan pasien yang cukup banyak, yang mana pasien tersebut belanja keluar. Mungkin negara tetangga, ada yang Singapur, ada yang Indonesia, ada bahkan yang paling favorit adalah sampai dengan Korea yang kita membuat klinik DAPS, yang mana dokter-dokternya adalah dokter-dokter yang profesional. Pertama dia dilakukan standarisasi, melakukan semacam fellowship di satu tempat, under dokter Bambang. Kemudian mereka mempunyai satu grade yang sama dan dia bekerja. Sehingga kita tidak akan membedakan bahwa dokternya junior, junior, dan lain-lain. Tapi ini mempunyai untuk mengerjakan segala sesuatu yang sudah terstandarisasi. Selebritis sekaligus pasien Brawijaya DAPS, Tantri Sayul Indri dan Mirina Zubir mengaku senang atas peluncuran Brawijaya DAPS yang membuat perawatan estetika bisa menjadi aman dan nyaman, serta tidak perlu melakukannya di luar negeri. Yang pasti, first of all, congratulations buat Brawijaya DAPS. Kayaknya buat kita sih istilahnya semakin ngerasa nyaman dan aman aja. Karena kan kalau kita keperawatan apapun itu ya, yang terutama yang harus kita dapatkan kan rasa aman dan nyaman itu ya, gitu loh. Dan dengan diadakannya di rumah sakit ini menurut nggak sih jadi gitu ya? Emang gitu nggak? Kalau aku sih mungkin lebih concernnya kalau kita perawatan itu keluar negeri kan dari segi bahasa ada beberapa orang yang mungkin juga bahasa nggak bisa ngobrol dengan jelas, mau ku apa, nyaman ku apa, dan segala macem. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan di sini kita bisa lebih kecurhat dan tahu gitu apa yang kita butuhkan dengan benar, dengan bahasa yang memang kita pun tahu gitu. Jadi ya sangat nyaman pasti kalau misalkan ada klinik si Brawijaya DAPS ini. Brawijaya DAPS terbangun atas kepercayaan publik dan bertanggung jawab penuh pada pengerjaan yang diperlukan dengan mengedepankan fungsi dan keamanan. Ihsan Ali, Muhammad Rizki, Jakarta